Intro Ya, variable yang dibutuhkan, harga pembelian, lama usia, lato lifetime Biaya operasional, kapan BEP, itu harus dihitung Tarif per pasien dari BPJS berapa Walaupun kita menggebu-gebu ingin pelayanan yang terbaik dan lain sebagainya Tarif PPSJS-nya berbanding dengan jumlah pasiennya Itu akan ketemu pendapatan Baru dihitung pendapatan, digurangi penyusutan, digurangi biaya operasional Operasional dibagi dua, barang dan jasa Jasa dibagi lagi, mana yang untuk medis, mana yang untuk umum Kemudian yang barang dibagi lagi, mana barang BMHP, AMHP, farmasi Dibagi lagi untuk pemeliharaannya berapa Itu harus betul-betul dirisi dari awal Kemudian utility per tahun itu harus bisa mengestimasi dari awal Dengan data dan analisis yang bagus Tidak bisa estimasi itu kira-kira berdasarkan logika itu tidak bisa Tapi harus dihitung Meruntun ke belakang, estimasi ke depan sampai lifetime Alat habis Kemudian yang harus diperhatikan adalah biaya pemeliharaan Harus dihitung sejak awal sebelum alat dibeli sampai lifetime alat itu habis Buat MOU dengan calon penjualnya Ini akan memerlukan biaya pemeliharaan sampai lifetime habis Termasuk tanggung jawab terhadap komponen dan lain sebagainya Itu harus dibicarakan sejak awal Sehingga jangan sampai pasca garansi habis baru berhitung Biaya pemeliharaannya berapa Nanti tiap tahun naik dan lain sebagainya Itu jangan sampai terjadi Karena apa? Kalau itu tidak ter... MOU dari awal sangat mungkin terjadi Biaya pemeliharaan semakin alatnya semakin tua Pemeliharaannya semakin mahal Pasti tiap tahun naik Produktivitasnya menurun Itu akan menjadi masalah di kemudian hari Makanya dari analisis tiga unsur tadi adalah untuk menghitung Hasil dari pengambilan keputusan di dalam suatu pemeliharaan barang Biaya pemeliharaan pertamun tentukan dari sebelum barang itu dibeli Kemudian yang lebih penting lagi adalah Tindak lanjut setelah penggunaan Misalnya setelah dioperasi masuk ke ICU Sudahkah matching berlatan antara di OKA dengan di ICU? Sudahkah ICU mampu mengatasi menerima kiriman pasien dari OKA? Itu juga harus diperhitungkan dari tindak lanjut setelah kegiatan Begitu juga di dalam pembelian MRI, CT scan, MMCT, dan lain sebagainya Tindak lanjutnya kemana setelah diperiksa? Mau ke ICU? Mau ke OKA? Sudahkah siap dokter beserta kelengkapannya? Itu juga harus diperhitungkan sejak awal Harga pembelian itu apa? Adalah definisinya adalah sebuah total yang dikeluarkan oleh rumah sakit Berapa biaya yang dikeluarkan pada saat membeli suatu produk? Itu tentunya adalah biaya-biaya pendampingnya Misalnya membeli suatu peserta ronsen Bukan hanya peserta ronsennya saja yang dihitung Tapi dari proteksi radiasinya, dari apronnya, dari injektornya, dari UPSnya Kemudian listriknya, lingkungannya Itu adalah total aset yang dikeluarkan oleh rumah sakit Tidak semata-mata hanya beli produknya saja yang harus diperhitungkan Itulah yang disebut pembelian Kemudian lifetime, ada waranti Waranti itu garansi putra Misalnya alat tertentu dengan harga yang cukup mahal Misalnya lebih dari 10 miliar Garansinya sesuai regulasinya adalah misalnya 5 tahun Lifetime alat itu misalnya 10 tahun 5 tahun ke depan itu pas ke garansi biayanya berapa 5 tahun pada saat garansi Ketentuannya apa yang berlaku masa garansi itu Lifetime itu adalah total waktu alat itu bisa produksi Itu lifetime Jadi kemudian yang harus diperhatikan adalah Pada saat terjadi kerusakan alat Ini yang jarang sekali kita perhatikan Tahunya garansi 2 tahun Tapi yang perlu diperhatikan adalah masa garansi rusak Selama rusak itu misalnya 1 bulan Kalau garansinya 24 bulan, 1 bulan kita nunggu Berarti garansi itu hanya berlaku 23 bulan Kita rugi Harus ditentukan Down time itu tanggung jawabnya berapa Maksimal down time berapa Itu harus dihitung sejak awal Ada perjanjian sejak awal Supaya apa? Sama-sama enak antara stakeholder-nya Rumah sakitnya Manajemen rumah sakit juga harus terbuka dari awal Begitu juga vendor atau prinsipel yang jual Harus konsisten Pada saat memberikan garansi Berikan kepuasan kepada konsumen Jangan sampai garansi 2 tahun Rusaknya 2 bulan 2 bulan itu tidak dihitung Masa garansi kita akan menjadi hilang Gara-gara kita harus down time 2 bulan Berarti yang mestinya 24 bulan kita Menikmati masa garansi dengan barang yang produktif Tapi kita sudah kehilangan 2 bulan Itu tolong diperhatikan kepada semua penyedia yang ada di Indonesia Ini sebagai contoh adalah di ruang OK ada ruang Siam Ada Maaf ada pesawat Siam Ada meja operasi Empotinya disini Mesin anestesi disini Tidak semua ruang OK membutuhkan Siam Kesimpulannya apa Ingat Biaya untuk ruang Siam Lebih banyak daripada Biaya-biaya ruang yang tidak ada radiasi pengion Jadi berbijak Lebih bijak di dalam perencanaan Karena apa Ruang OK yang membutuhkan proteksi radiasi Membutuhkan biaya proteksi radiasinya Shiftingya dan lain sebagainya Itu kalau memang tidak dibutuhkan Kenapa harus dibuat Jadi disesuaikan aja kebutuhannya Misalnya pesawat Ronsen ini berlaku untuk 3 kamar ruang OK yang membutuhkan Satu rumah sakit memiliki misalnya 20 ruang OK Berarti tidak harus 20 ruang OK Ada proteksi radiasi Cari efektivitas yang bagus Tapi sesuaikan kebutuhannya Pasensivity tercapai Alatnya aman Penggunanya aman Itu adalah sasaran yang kita kejar Kemudian kita lihat Sebagai contoh Adalah ruang OK seperti ini Nah ini sebagai contoh Satu ruang OK Ada lampu operasi Ada pasien monitor Ada pendan ESU Pasien anestesi Meja Pintu hermatik Kemudian ada kontrol MOT Kita runtun dari atas Disini ada pasien monitor Dari ruang OK menuju ke ICU Disana ada yang menggunakan sensor ETCO 2 Harganya cukup mahal Sudahkah connect Antara pasien monitor yang ada di ruang OK dengan pasien monitor di ICU Jangan sampai gara-gara tidak connect Beda merek, beda tipe Kebutuhan aksesorisnya berbeda Maka akan tambah lagi Itu harus connecting ke sana Kemudian disini ada lampu operasi Hati-hati di dalam pemilihan lampu Uji dulu Punya data empiris jauh lebih bagus Karena apa? Pada saat terjadi operasi Lampu mati Lampu operasi mati itu fatal sekali Karena tidak mungkin memperbaiki lampu Pada saat terjadi pengoperasional sedang melakukan operasi Makanya pilih lampu yang sesuai Yang betul-betul teruji Jangan spekulasi gara-gara ingin harga murah Berbeda dengan alat yang lain Misalnya ESU Bahkan mesin anestesi sekalipun Pada saat terjadi kegagalan Itu masih bisa change Masih bisa pinjam ruang sebelah Tapi kalau lampu mati tidak mungkin pinjam ruang sebelah Nah begitu juga pendan Ini harus hati-hati Pendan ini sangat dibutuhkan Karena praktis Satu pendan bisa menggantikan berapa troli atau berangkat Itu harus diperhatikan Harga pendan berbanding dengan resiko Berbanding dengan harga material yang lain Itu juga harus diperhatikan Nah hal-hal seperti ini akan menjadi penting buat kita semua Kemudian disini sebagai contoh Adalah seorang dokter sedang melakukan operasi terhadap pasiennya Tingkat resikonya disini ada wear loop Ada setrum yang mengalir disini Coba perhatikan Disini yang lebih penting adalah kelistrikan medisnya Grundingnya harus memenuhi syarab Isolasi transformer itu dibutuhkan untuk pasien siftingnya Kenapa? Karena disini adalah ground Untuk pasien itu adalah Kurang lebih 4 ohm Untuk bayi 2 ohm Berarti grounding listrik kita harus di bawah itu Makanya saya sering menyampaikan Gunakan grounding untuk kelistrikan medis 0,2 ohm Karena apa? Apabila terjadi kebocoran arus Dia akan dilempar ke grounding Tapi tidak dilempar Tidak mengalir kepada sirklus serangkan seperti ini Itu akan harus lebih penting Kemudian pada saat terjadi operasi listrik mati Sebelum genset hidup Wajib UBS Berapa UBS yang dibutuhkan Disesuaikan berapa genset hidup setelah listrik mati Jadi bijaksanalah dalam memilih genset Kalau memang kebutuhannya itu hanya 1 menit 30 detik atau 10 detik genset sudah normal Kenapa harus membeli UBS yang mampu hidupnya 10 menit? Ingat semakin lama dia bisa bertahan Harga UBSnya semakin mahal Penggantian baterai 3 tahun 1 kali Harga baterai untuk 100 kVA Itu kalau diganti adalah dengan biaya 350 juta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!